Intro Ketemu lagi di Hot Room Pak Wandi dari KSP Ada bocoran enggak ke KSP kira-kira Pemenuhan janji kampanye dari Jokowi Bakal dilaksanakan dengan cara apa? Kalau janji kampanye kita mengacu pada pidato pelantikan Presiden Di 2019 itu kan soal pembangunan SDM Bang Lalu infrastruktur, ekonomi, ekonomi Dan soal hukum Kita tahu sekarang kita menghadapi pandemi Jadi itu semua memang terdisrupsi ya Sehingga kita harus melihat situasi Dan yang paling terkena dampak kan memang publik ya masyarakat Oleh karena itu bantuan-bantuan sosial itu Karena sekarang ada perang Rusia-Ukraina juga Itu yang kita pikirkan bagaimana dampak krisis global itu bisa kita tahan Bang Dengan cara memberikan apa? Bantuan dan sebagainya Ya tentu BLT minyak goreng sekarang kan sudah ada 300 ribu kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga dan 2 juta keluarga program keluarga harapan Jalan terus subsidi upah 8,8 juta pekerja Lalu bantuan usaha mikro untuk 12 juta pelaku usaha 600 ribu tiap penerima itu jalan terus BLT dana desa juga masih berlanjut 300 ribu Jadi saya kira hal-hal seperti itu bantalan-bantalan itu akan jadi penting Dan menurut saya karena ketidakpastian global masih akan berjalan Saya kira solidaritas dari semua pihak, masyarakat, pengusaha itu menjadi penting Karena tidak ada, kita sudah tidak bisa lepas lagi dari perdagangan global Semua ini saling kait-mengkait Dampaknya pasti ke sini Belum lagi dampak perubahan iklim Makin lama kan cuaca makin tidak menentu Itu mempengaruhi supply, pangan dan sebagainya Harga-harga pasti naik Oleh karena itu kita mempersiapkan diri untuk ke sana Pak Taufik Basari Apakah demo mahasiswa 11 April itu sudah cukup atau masih perlu enggak mereka demo lagi? Ya kalau untuk mengingatkan kepada kekuasaan bisa dilakukan terus-menerus Hah? Dilakukan terus-menerus? Oh iya ya gini kekuasaan itu tidak bisa dibiarkan tanpa diingatkan Jadi menurut saya kita melihat demonstrasi itu sebenarnya biasa saja Kalau kita memang menyadari bahwa kita hidup dalam demokrasi Malah jangan kemudian kita alergi begitu ada demo langsung Tapi kan ketakutan langsung dituju macam-macam Banyak penyusup banyak segala macam bisa terjadi huru hara Betul nah sekarang begini bedanya dengan di masa lalu Karena tadi sempat disebutkan Memang kalau sekarang ini saluran-saluran demokrasinya sudah banyak yang terbuka Misalnya DPR kita bisa menerima aspirasi Sangat terbuka untuk didatangi Kalau dulu ya mungkin tidak terpikir bisa dari staf kepresidenan bisa menerima demonstrasi Kalau di zaman Orde Baru misalnya Jadi saluran-saluran itu sebenarnya tersedia Dan dialog bisa dilakukan Tapi soal cara bisa dilakukan dengan berbagai cara Yang penting adalah Ya kita jangan pernah lelah untuk terus mengingatkan kekuasaan ini Supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik Apakah demo 11 April kemarin Benar-benar efektif enggak? Sudah berhasil enggak? Ya bisa mempengaruhi pemerintah? Sebagai salah satu pengingat menurut saya Itu cukup berhasil untuk mengingatkan kita Jadi Anda mengucapkan selamat untuk BMSI atau bagaimana? Saya menyatakan bahwa sebagai pengingat kita semua itu cukup baik Jadi masih perlu demo lagi enggak? Kalau misalnya kekuasaan ini masih perlu diingatkan ya tidak ada salahnya demo Tapi sekali lagi Tidak hanya demo saja yang bisa dilakukan Sarana dialog-dialog lainnya pun juga bisa ditempuh oleh berbagai pihak Yang ingin mengawal, membenahi pemerintahan kita dan kekuasaan kita pada saat ini Jadi menurut Anda kesimpulannya demo kemarin itu efektif untuk mengingatkan pemerintah Memberikan tangkapan dan bukti gitu Sangat berhasil gitu? Ya dalam demokrasi demonstrasi biasa saja Kita harus dengarkan segala aspirasi itu Tapi saya juga menyarankan selain demonstrasi silahkan gunakan sarana-sarana dialog ini Pak Eko Kun tadi, apakah demo 11 April kemarin sudah mencapai sasaran belum? Atau masih perlu dilanjutkan? Ya kalau demonstrasi ya Dengan skala besar-besaran kita sudah pengalaman beberapa kali ini Setiap demonstrasi ada kebakar Itu artinya demonstrasi itu mahasiswa yang bergerak untuk demonstrasi itu bagus Mengakspirasikan Tetapi selalu saja ada ekses yang seolah-olah ada kelompok yang memang tujuannya bukan demo Tujuannya mau bikin rusuk Poinnya dulu, apakah demo 11 April kemarin sudah mencapai sasaran gak? Bahkan sudah mencapai sasaran sebelum demo Tanggal 10 Presiden sudah menegaskan bahwa tidak setuju tiga periode itu Sebelum demo dilakukan sudah disampaikan salah satu tuntutannya Artinya baru isu saja sudah sampai pada sasaran belum demonya Tuntutan lain kan masih banyak yang belum Tuntutan lain kan proses bang soal penurunan harga-harga Gini kita ngomong semua teriak harga-harga pada naik Realitanya inflasi per Februari 2% bang 2% artinya tingkat kenaikan harga rata-rata cuma 2% Itu realita Bahwa ada harga minyak goreng naik tapi mungkin ada barang lain yang turun Tapi kalau inflasi per Februari yang year-year cuma 2% Menurut Anda apakah tuntutan mahasiswa untuk ibu kota negara yang baru itu hal-hal yang paling sulit dipenuhi pemerintah atau bagaimana? Karena sudah diputuskan undang-undang kan pemerintah harus jalankan undang-undang itu Kalau pemerintah gak menjalankan undang-undang pemerintah melanggar undang-undang Apakah nanti Anda kalau ada demo lagi Anda akan ikut? Tergantung isunya bang Tergantung isunya? Iya Kalau isunya saya setuju saya ikut, kalau gak setuju saya gak ikut Oke Pak Hendri Satrio Apa tolak ukur suatu demo berhasil? Yang pertama aspirasinya didengarkan oleh pemerintah Didengarkan saja menurut saya sudah berhasil tuh Dan didengarkan setelah itu akan ada policy-policy yang terkait dengan demo itu gitu ya Dan demo itu bukan suatu hal yang memang harus berhasil secara transparan atau intangible bang Apa tangible gitu ya Bisa saja demo itu berhasil pada saat masyarakat atau mahasiswa atau siapapun yang mendemo itu Aspirasinya didengarkan oleh pemerintah itu pun sudah masuk indikator keberhasilan Sekarang yang demo 11 April indikatornya sudah berhasil atau tidak? Kalau menurut saya di penundaan pemilu dan presiden 3 periode itu cukup berhasil Dan saya setuju sama Mas Kahar, Bang Kahar Tetap saja untuk melakukan pengawasan-pengawasan Tapi kalau penurunan harga ini memang tekanan harus terus dilakukan maksud saya Dan pemerintah harus terus mendengarkan Karena kan begitu pemerintah menetapkan ada pajak naik 1 persen dari 10 jadi 11 persen Ini kan pasti otomatis naik lah pasti semuanya Kita gak bisa pungkiri itu dan apakah naiknya harga barang juga 1 persen? Ya enggak juga menurut saya Jadi ini tetap harus dipantau dan salah satu hal yang menurut saya sangat baik Untuk terus disuarakan oleh teman-teman mahasiswa ini adalah kesejahteraan Tadi sudah berkali-kali disampaikan apakah mereka merasakan kesejahteraan itu kan tergantung dari orang tuanya Terima kasih Pak Wandi pernyataan 10 April itu dari Pak Jokowi ya? Ya betul ada rapat di Stana Mokor Apakah itu dibuat hanya untuk meredam, mencegah demo? Tidak dong itu untuk menyetop spekulasi Supaya kita semua bisa bekerja untuk fokus pada dampak ketidakpastian global, kenaikan harga dan segala macam Justru untuk itu Bang Oke, kalau nanti tadi kan Pak Taufik mengatakan, ini saya tanya kepada Pak Taufik juga Kalau karena sudah undang-undang ya harus dilaksanakan Ya kan? Kalau nanti undang-undang dirubah, pemilu diundur Kemudian UUD pun dirubah 3 periode Kalau sudah dirubah, kan menjadi undang-undang juga Apakah Anda tetap berpendapat begitu? Karena sudah undang-undang ya bakal laksanakan gitu Ya untuk melakukan penundangan pemilu ataupun perpanjangan Ataupun 3 periode untuk masa jabatan presiden itu harus dilakukan dengan amandemen Justru kalau berhasil Kan Pak Jokowi benar-benar menguasai mayoritas Ya Apakah kalau berhasil, begitu sudah jadi undang-undang Anda akan mengatakan, eh kalau sudah undang-undang ya harus diikuti gitu loh Anda pendapat Anda gimana? Ya tapi dari pendapat dari fraksi-fraksi DMPR kan juga berbeda-beda ya Cukup banyak yang kemudian tidak bersedia untuk melakukan amandemen Untuk melakukan penundangan pemilu ataupun membuat jabatan presiden menjadi 3 periode Jadi menurut saya kita harus tegas bahwa saat ini konstitusi menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa Dan jikapun kita ingin melakukan amandemen konstitusi Untuk hanya alasan penundangan pemilu dengan 3 periode masa jabatan presiden Itu bukan alasan yang cukup fundamental untuk melakukan amandemen Tapi dari segi suara, kalau pemerintah sekarang tetap mau 3 periode dan tunda pemilu Pasti menang voting ya? Belum tentu Karena dari fraksi-fraksi yang posisinya juga mendukung pemerintah pun juga berbeda-beda pendapatnya Oleh karena itu maka saya juga mengajak berbagai kalangan untuk tetap kita konsisten ya Apabila ingin melakukan amandemen Jangan hanya karena ingin mempertahankan kekuasaan ataupun memperpanjang kekuasaan Jadi kalau amandemen dilakukan itu harus hal-hal yang fundamental Memang ada kebutuhan yang sangat mendasar dari rakyat seperti waktu tahun 98 kemarin Oke, kalau gitu Anda sebagai senior aktivis Senior ini aktivis juga dulu Ini senior banget dong Jadi kalau obang melihat saya ini senior banget Oke, apa masukan dari Sudah efektif enggak? Demo mahasiswa kemarin Apa yang mereka harus Ada saran-saran enggak untuk mahasiswa ini? Anda sebagai senior Agar demonya lebih efektif lagi Pertama, saya mengapresyai Anak-anak muda yang punya keprihatinan terhadap kondisi wangsanya Dan kita tetap perlu yang namanya ada gerakan-gerakan dari mahasiswa Untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggara negara Oke Nah, itu satu Yang kedua adalah Terkait dengan gerakan tadi Teman-teman mahasiswa juga harus menjaga kemurnian gerakan itu Ya, sarannya apa? Agar lebih efektif apa? Agar tidak masuk ke ranah politik Sampai endingnya adalah penurunan presiden Nah, itu harus dihindari Kenapa? Kita butuh stabilitas Dan pemerintah ini sudah bekerja on the track Itu yang pertama Dan berikutnya adalah Kita juga harus ingat Tidak boleh memaksakan isu tadi itu Harus lihat kondisi objektif masyarakat Kondisi objektif dalam masyarakat hari ini adalah Pak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin Sampai saat ini didukung oleh mayoritas rakyat banyak tadi itu Sebagai pemenang milu Maka itu harus menjadi pertimbangan Agar tidak dipaksakan menjadi isu yang prematur Dan itu memicu konflik horizontal Nah, terkait dengan isu-isu kerakyatan Bagi saya itu penting Harus tetap disuarakan Gimana komentarmu? Untuk BMC kan kita sudah tegaskan bahwa Kita tidak ada isu terkait tentang menurunkan presiden Karena memang kita menjaga Bahkan di tanggal 28 Maret Sangking murninya itu adalah 18 kampus Untuk itu kita iuran per kampus Bahkan memang kita tegaskan disini bahwa kita saling gotong royong bersama Oke, nanti minta dari masjidur pasar ibu deh Iya, itu biasa kita nanti Terkait tentang ini dananya dari mana Dan kita tegaskan bahwa ini bergabat dari hati Nurani Hari ini kita ingin menyampaikan pesan pada kawan-kawan mahasiswa Kita sudahi perpecahan itu Dan sekarang yang lebih penting adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan bangsa Oke, jadi BEM SI mengatakan Sudahi perpecahan itu Bagus Bagus Oke Kita istirahat dulu kembali setelah yang berikut ini di Hot Room Terima kasih